Yang pertama sebelumnya memang ada beberapa tempat, terus kita pilih, kita survey, kita punya tim juga untuk melihat disini ternyata trafficnya oke, terus banyak juga, terus hasil survey kita yang kita buka di depok, ternyata banyak warga Bintaro yang sengaja datang ke depok untuk makan dapur bang jali, gitu, dan sudah banyak request yang, Buka dong yang deket-deket Bintaro, yang rumahnya sekitar BSD, rumahnya deket-tanggerang-tanggerang, mungkin lebih deket arah ini kesini, karena mereka bilang pengennya sih makan dapur bang jali setiap hari, tapi cuma bisa ke depok kalau weekend, kalau misalkan nggak kerja, gitu, akhirnya pertimbangan itu yang kita, apa, akhirnya kita memutuskan untuk buka di Bintaro. Ini nggak ada bedanya, kan, yang sama yang di depok, nggak ada di konsep, dan di legenda produknya. Ada yang berbeda, ada yang berbeda. Bedanya tempatnya yang satu kan di depok. Kalau dari segi masakan, semuanya sama. Semua sama, masakannya sama, resepnya sama, rasanya sama, tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya masalah penyajiannya saja, gitu. Kalau di depok, kita lebih kayak, kayak, apa, warteg modern, gitu, yang makannya sudah kita sajikan, tinggal di. Nah, di sini, kita ingin konsep yang baru, jadi makanannya bisa dipilih di buku-buku, tapi sudah mewakili itu. Dan tetap yang jadi favorit, tidak berubah, jadi adalah karena menunggu pedasnya. Jadi itu, itu yang kita bisa di dapet, tidak di, di depok, atau boleh di. Terang-terang, misalkan, insya Allah, orang Indonesia pasti. Karena mungkin ada banyak juga anak-anak yang kerja di Jakarta, atau di Bintaro, orang-orang di kampung, orang-orang memasakkan-masakan rumah, di sini semua jalan. Terima kasih.